Ini tangkapan layar dari kamera mundur aftermarket di head unit Android sebelum diganti. Ini saya gunakan saat mundur nih. Oke, ini tampilan kamera mundur saat malam hari. Garisnya kelihatan jelas ya, terang. Kalau misalnya sahabat youtube memasang ataupun mengganti kamera mundur, ada dua garis seperti ini. Berarti kita masuk ke setting pada head unit Androidnya. Cara mengganti kamera mundur mobil Halo sahabat youtube, kembali berjumpa di channel saya. Saat saya mau masang head unit Android, dapat bonus pasang kamera mundur. Ini sudah lebih dari 3 tahun. Karena tangkapan gambar dari kamera mundur ini sudah mulai buram. Rencananya saya akan mengganti kamera mundur yang lama dengan yang tipe seperti ini. Yang skeleton, light night vision kamera. 8 titik. Ini saya beli secara online. Rp40.000. Nanti saya taruh di deskripsi link pembeliannya. Bautnya ini sudah mulai karatan kan. Tapi mudah-mudahan masih bisa dibuka. Sebelumnya saya semprot dengan WD40. Tinggal dibuka aja. Saksikan terus video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, kasih like, serta komentar. Kita buka dahulu penutup bagasi belakang. Karena pengkabelan kamera mundur itu ada di balik penutupnya. Nah itu sudah terlihat ya. Buka lagi. Nah ini pengkabelan dari kamera mundur. Nah ini sudah saya lepas sambungannya. Ini kabel dari kamera mundur yang lama. Nanti dikeluarin dari lubang lampu plat ini. Agar bisa dilepas dengan membuka baut kamera mundur yang lama. Begitu juga nanti memasang kamera mundur yang baru juga kabelnya lewat sini ya. Dari tempat lampu plat. Jadi yang warna kuning ini. Kabel warna kuning atau RCA kuning ini untuk menampilkan gambar dari kamera mundur yang disambungkan ke AV-in head unit. Kalau yang ini untuk arusnya ya. Kabel warna merah disambung ke negatif kabel lampu mundur. Jadi tinggal ngikutin aja. Karena memang ini bukan pasang baru kan. Udah ada. Sekarang saya buka dulu. Mulai lepas bautnya. Karat. Ini udah terlepas. Tinggal mau lepasin kabelnya. Nah ini kita lepasin kabelnya. Saya dorong keluar dari lubang lampu plat. Nanti pasang kamera baru juga kabelnya masuk dari sini ya. Oke. Saya lepasin dulu. Nah ini kamera yang baru. Mau saya pasang ya. Saya baut. Ini ada dua bautnya ya. Ngikutin alur baut. Dari kamera mundur yang lama. Kemudian nanti saya perbaiki posisi kabel sama lampu platnya ya. Udah saya masukin dari lampu plat ya. Ini udah. Kamera mundur yang baru. Ini bisa diatur ya. Ketinggiannya. Kemiringannya. Nanti. Kalau memang dia terlalu bawah. Nanti kita kendorin ini. Kita bisa naik turun ini. Ini juga masih belum saya kencangin ya. Saya beresin dulu. Ini tinggal saya sambung. Yang kabel kuning ke kuning. Kabel warna merah dari kamera mundur. Disambung ke kabel warna hitam. Dari head unit Android. Supaya aman. Di isolasi. Tiap sambungan. Nanti biar rapi ini. Saya pakai kabel tis. Dan diikat di sini ya. Nanti baru saya coba. Hasil kameranya. Dites. Pada siang hari. Terus juga nanti saat malam hari. Nah sahabat Youtube. Tampilan dari kamera mundur. Yang saya baru ganti ini. Jernih. Bagus. Tetapi ini masih ada dua galis. Jangan bingung. Kalau misalnya sahabat Youtube. Memasang. Ataupun mengganti. Kamera mundur. Ada dua galis seperti ini. Berarti kita masuk ke setting. Pada head unit Androidnya. Nah saya tunjukkan caranya. Nah. Masuk ke. Car setting. Pada head unit Androidnya. Kalau di skeleton 8189. Ini ada car setting ya. Saya klik. Nah. Kemudian. Cari tulisan reverse line. Nah. Ini kan posisinya on. Nah. Saya offkan. Oke. Kita lihat perubahannya ya. Nah sahabat Youtube. Garisnya tinggal satu. Setelah saya offkan reverse line. Pada car setting head unit Android skeleton 8189. Ini udah oke ini. Tampilan. Dari. Kamera mundurnya. Di head unit saya. Ini terang. Jernih. Lumayan. Untuk harga Rp40.000. Nanti tinggal lihat. Saat malam hari. Gimana. Tampilan kamera mundurnya. Nah. Ini saya gunakan saat mundur nih. Oke. Seperti ini. Kualitas gambar yang baik dari kamera mundur. Bisa memberikan informasi keadaan di belakang kendaraan kita. Nah ini tampilan gambar di head unit. Saat kamera mundur dipergunakan malam hari. Kualitas gambarnya lumayan terang untuk malam hari. Dan dapat memberikan pantauan keadaan di belakang kendaraan saat mundur. Semoga sahabat Youtube dapat terbantu yang ingin mengganti kamera mundur after marketnya. Karena kualitas gambarnya mulai buram. Bisa dilakukan sendiri dan juga caranya tidak begitu sulit. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Terima kasih.